selamat menikmati hari ini hari Sabtu kebetulan di pagi hari dan sangat cerah sekali kami berada di atas tunnel 11 Gunung Kohong akan menyaksikan pergerakan kometo transporter yang akan memasuki tunnel 11 terlihat disana kometo transporter masih jauh masih di sekitar krikif dengan perjalanan yang sangat pelan namun meyakinkan perlu kami informasikan bahwasannya di sekitar sungi ini pemandangan yang cukup indah karena sangat cerah sekali dan pegunungan-pegunungan pun nampak indah sekali bahkan di depan itu nampak pemukiman warga yang begitu padatnya namun semoga tetap damai dan bahagia sejahtera senantiasa semoga Indonesia semakin maju oke kometo transporter semakin mendekat ke arah tunnel 11 meskipun jalan sangat pelan sekali namun lama-kelamaan juga akan nyampe di tempat kita lihat track elevated yang ada di depan sana nampak berbelok-belok berbelok ke kiri kemudian di depan sana belok kanan lagi ya pagi yang cerah, pagi yang indah semoga kita semuanya diberikan sehat senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya inilah tampakan kometo transporter dengan membawa pokirder seberat kurang lebih 600-700 ton yang setiap harinya selalu diantarkan ke tempat pemasangan sementara ke arah barat pengembudi berada di depan untuk saat ke arah barat ini kemudian nanti ke arah baliknya ke arah timur itu menggunakan kometo yang ada di belakang di kabin belakang dan sementara kita lihat di sana ada dua petugas yang berada di atas untuk mengarahkan saat masuk ke tunnel perlu diketahui bahwasannya setiap tunnel ini sangat mepet sekali dengan lebar petugas yang di bawah sehingga perlu kehatian dan ketepatan pengembudi di dalam memasuki tunnel sehingga tidak terjadi gesekan oke petugas di kanan maupun di kiri sudah mempersiapkan diri untuk memberikan arahan atau petunjuk dan mengarahkannya semuanya menggunakan alat komunikasi AT untuk memberikan informasi kepada drivernya atau pengemudinya ya secara perlahan-lahan kometo transporter akan segera masuk pada tunnel 11 di gunung pohong dan ini akan terus dilaksanakan pemasangan ke arah barat hingga ke daerah wal ini oke sudah diberikan jadang diarahkan oleh petugas yang ada di atas dan segera masuk ke tunnel sebelas gunung pohong dan kami berada di atas tunnel ya semakin tidak nampak karena sudah masuk ke dalam tunnel semoga bisa sampai di tempat tujuan dan dilaksanakan pemasangan dengan lancar tanpa hambatan apapun sementara ini di atas panel yang ada jalan corcoran sini masih sepi bahkan untuk yang terjualan pun juga masih nampak sepi arus lili lintas kami pantau juga yang ada di jalan tol lancar sekali dan channel 11 ini berada di sekitar km 124 atau 125 tol pada lenyi sekian dulu untuk informasi kali ini semoga bermanfaat salam sehat sukses selalu terima kasih telah menonton video ini silakan bantu like subscribe dan share selamat menikmati